Intro Kembali di Asia Individu Sekarang ini saya bersama beberapa teman-teman asal Surabaya Halo, Devadatta Halo Ditarong ke teman-teman pemirsa Asia Individu Apa yang membawa kalian bisa, Devadatta bisa main di Bandung Beristik Siapa yang mau berbicara? Awalnya sih kita dihubungi sama salah satu teman ya dari Bandung Awalnya gak nyangka sih kita bisa main di sini Dan saya baru pertama main di Bandung Dan main menginjak kaki di Bandung ini baru pertama Apa yang membuat mereka mau mengajak kalian, Devadatta, main di Bandung Beristik? Mungkin dari segi ini ya, eksistensi sama komunitas ya mungkin ya Mungkin hubungan kita juga sering ketemu Sama anak-anak Bandung juga, hubungan baik juga Masih impian maksudnya kapan ya kita bisa main di Bandung Dulu sebenarnya ada tawaran, waktu itu di Asia Afrika Karena bentro jadwal akhirnya cancel Iya berbagai kali main di Bandung, wah cancel Akhirnya mungkin ini saatnya Devadatta bisa mempersembahkan karya di Bandung Kenapa kalian masih 15 tahun bertahan di metal, di genre kalian yang beristik? Dari dulu maksudnya Devadatta ingin dikenal sebagai genre underground, genre metal Terutama hardcore atau metal Jadi sampai kapanpun Devadatta akan membawakan musik-musik, trash, metal, hardcore Terutama kita ingin dikenal bahwa Devadatta band Surabaya dan band Indonesia khususnya Dan bisa lagi internasional, soalnya kita rencana emang ada tour di Thailand, Singapura, Filipina, sama Malaysia Jadi kita ingin mengenalkan bahwa di Indonesia juga masih ada band-band eksistensi 15 tahun masih bisa bertahan sampai saat ini Rencana bulan Mei, akhir Mei, akhir Mei kita promo album yang keempat Yang keempat? Yang keempat, kita mau bikin launching di beberapa kota di Indonesia ya Sampai akhir Juli Simak terus perjalanan musik Indonesia hanya di Asia Individu Terima kasih telah menonton!